Halo, perkenalkan nama saya Henry Wijaya, biasa dipanggil Ndol, saya owner dari Honda Scoopy ini, kenapa saya alasan saya pakai motor Honda Scoopy? karena buat sehari-hari, buat pelang pergi kerja, ya bisa juga buat terkota harian lah, yang penting enak buat nongkrong, buat kopdaran, buat harian juga enak, dipandang. Gue modif Scoopy ini untuk harian dengan basic baby motai, dan gue mau review sesingkat-singkatnya, untuk part-part bagian Honda Scoopy ini, pertama gue pakai pengreman, gue pakai Nisin, kaliper Nisin, master rem Nisin, handle Nisin. Dan peringan disk, gue pakai Nisin juga, dengan selang rem PSI, PSI jam. Dan gue sakasakar, gue pakai domino, hand grip domino, dan pakai bandul stang juga. Pelang, gue pakai Honda Beat New, dengan warna hijau candy, dengan clear, gue pakai dock, dengan dibalut, dengan band-band soft compound, dengan merek FDR MP27. Dengan ukuran 89, depan belakang rata. Gue juga disini, gue sentuh dengan krum-kruman, jadi antaranya, antaranya standard 1, standard 2, dan kickstarter atau selahang. Terus, next, gue pakai lampu LED, belakang juga. Gue keranjang disini pakai Scoopy, KNP, dan box filter satu set Honda Airbed. Dan shock blacker, depan, standar, bawaan Scoopy. Kalau belakang, kopi KTC, basicnya face big. Dan baut-baut, gue disini 75% baut robot. Next, gue pakai jok kulit jok Natong, dengan sentuhan bordiran warna merah. Dan disini, gue pakai karpet Scoopy-nya. Kayak bulu-bulu begitu. Aduh, tau udah berdua apa dah. Dan, loop pipas, gue pakai standarnya, tapi gue pakein CNC. Dan disini, gue pakai knapel standar, dengan tampeng standar juga, dapat 3-pan. Dan sekian, gue disini review singkat fonda Scoopy gue. Dan dimana, gue menghabiskan budget hampir 5 ribu. Dan sekian, mohon maaf apabila salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga sehat selalu. Bye. gak! Gены en. Gены, gak! Giran, g limpak, en gate! Giran, g dami kent! Kond storier dire. USDAPN generasi lebih berat Jomu akan uskipanorte hampir 5. Saat selalu, gajin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!